selamat siang kak ramah ya halo selamat siang jadi disini kak ramah sebagai narasumber dari podcastnya tingkatkan diri id tema kali ini aku kita akan membahakan tentang prokastinasi mungkin kak ramah bisa perkenalan dulu oh iya sebelumnya selamat siang buat teman-teman yang udah dengerin terima kasih perkenalkan aku ramah sebagai co-founder tdid seperti itu terus udah ya cukup ya oke mungkin kita langsung masuk ke tentang prokastinasinya aja ya kak ya kan sebelumnya aku nih gak ada basic tentang kayak kesehatan mental dan kayak gitu-gitu menurut kak ramah nih bener gak sih kalau prokastinasi itu lebih kayak menyepelekan gitu oke jadi kita bahas dari ini aja dulu kali ya definisinya dulu aja kali ya jadi prokastinasi itu sebenarnya kayak menunda pekerjaan gitu ya menunda pekerjaan mungkin yang kita bilang penting dan menggantinya dengan pekerjaan yang mungkin gak terlalu urgent seperti itu sampai nanti melewati batas waktu atau deadline yang udah ditentukan atau seharusnya kayak gitu jadi ibaratnya bahasa kasarnya ya menunda lah menunda atau mengganti pekerjaan yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu dengan apa ya dengan aktivitas lainnya mungkin gak terlalu penting kayak gitu gitu sih mungkin definisi singkatnya kali ya bahasa enaknya kayak gitu sih untuk prokastinasi kayak gitu Kak raman nih pernah gak sih mengalami prokastinasi ini oke kayaknya mungkin hampir setiap orang mengalami mungkin ya mungkin mereka juga mungkin gak menyadari pernah mengalami atau enggak aku sendiri pernah jujur sering dulu pas jadi mahasiswa baru kali ya mungkin karena semangat banget gitu kan jadi mabah jadi wah adoh prekepanitian ini ikut wah adoh prekepanitian ini ikut wah adoh prekepanitian ini ikut gitu kan jadi semuanya aku daftar gitu kan mano waktu itu lingkupnya tuh lingkup unif semua jadi gak ada lingkup fakultas dan kebetulan fakultasku dulu itu memang melarang kayak gitu melarang untuk mabah untuk ikut kegiatan-kegiatan di luar akademik jadi mungkin biar lebih adaptasi dulu kali ya tapi mungkin karena aku anaknya dulu bandel mungkin ya suka nyoba-nyoba ah ngapain semester 1 cuma kuliah doang gitu kan ya aku nyoba-nyoba lah daftar kepanitian di lingkup unif kayak gitu dan kebetulan diterima semua waktu itu ya 3 kemanitian lingkup unif kayak gitu dan ternyata keasihkan tuh maksudnya lingkup unif kan sibuk banget pasti ya namanya juga lingkup universitas jadi kayak ya mengurus satu universitas event satu universitas kayak gitu dulu ikut eventnya olahraga eventnya pemira juga kayak gitu sampai dulu pernah ikut magang juga di band kampus kayak gitu jadi kayak semua keterima tuh malah terlena kan malah justru tugas-tugas kuliahnya agak ini nih agak aku apa ya aku kesampingkan dulu kayak gitu mana kan dulu tugas mabah kan mindsetku cuma ah paling cuma makalah-makalah doang nih gitu kan kayak gak berat-berat amat sih kayak gitu kan akhirnya yaudah aku disitu kayak yaudah lah ntar aja lah kok tiba-makalah doang kayak gitu kan paling tinggal nyari sumber buku nulis lagi udah nge-print aku mikir kok gitu dulu dan lebih asik kepanitian segala macem gitu kan nah ternyata apa pas mendekati tugas pengumpulan tuh aku cek kayak malah ini malah ternyata susah nyari sumbernya gitu kan gak segampang SMA mungkin dari buku-buku pelajaran apa kan tapi ternyata sumber-sumbernya butuh dari buku-ibuk bahasa Inggris, jurnal internasional aku kaget dong aduh ternyata gak segampangnya aku pikirin gitu kan aku langsung udah tuh bener-bener hamin 2 apa hamin 3 gitu langsung kayak apa ya langsung gemes lah gitu aduh nyari sumber dimana gitu kan aku juga belum terlatih untuk nyari-nyari jurnal yang terpercaya atau segala macem kan mabak akhirnya yaudah aku kerjain seadanya dan sempet dikritik dosen juga aku itu kayak oh ini kopas banget nih gitu kan kayak keliatan kopas gak salah aku juga kan aku buru-buru jadi gak aku para-parasa dulu kan harusnya kan kalau dia sumber kan di para-parasa itu kan kemarin tuh aku kayak langsung sama persis gitu lah gitu kan itu kesalahanku juga buru-buru nah makanya semenjak sensor itu makanya nilai aku juga akhirnya gak memuaskan kan karena mungkin tugasku yang gak maksimal terus keteteran kepanitian juga kayak gitu jadi meremehkan kayak tugas makalah doang apa sih sibuknya gitu kan ternyata sibuk banget gitu akademiknya meskipun makalah kayak gitu makanya semester 2 aku langsung mulai ya memperbaiki dirilah kayak gitu itu sih pas mabah sih tapi pas selanjutnya udah ya mendingan lah udah bisa melatih diri juga sih waktu semester 2 nih Kak, Kak Rama langsung melepas yang kepanitian itu atau gimana? ya jadi awalnya emang kan kalau kepanitian kan emang lebih lingkupnya ini ya sementara jadi yaudah pas semester 1 juga diselesai tuh kepanitiannya kan akhir semester 2 pas mau daftar tuh aku mikir-mikir lagi yaudah deh aku bertahap dulu ikut lingkup yang fakultas dulu mungkin yang gak terlalu lingkupnya gak terlalu besar gitu dan kebetulan kan semester 2 ini kan udah dibolehin nih sama pihak fakultas udah boleh ikut macam-macam kegiatan non-akademik kan kayak kepanitian organisasi tuh udah pada boleh ikut yang dasar organisasi yang kepanitian anda boleh nah tadinya sempet ngerasa aduh fakultas doang gitu kan pengen nantangin diri tapi berkaca sama pengalaman yang lalu gitu kan lingkup unif belum punya pengalaman yaudahlah aku nyoba dulu di lingkup fakultas dulu gitu jadi nanti yang unif mungkin aku coba lain kali gitu misalnya manajemen apa manajemen diriku udah bagus gitu di lingkup fakultas kayak gitu dimilihnya di lingkup fakultas dulu menurut Kak Alman nih penting gak sih mengurutkan skala prioritas? kayak penting banget ya jadi itu kan tergantung kita juga gitu untuk menyelesaikan satu persatu demi pekerjaan aku yakin teman-teman yang dengerin juga disini pasti banyak megang amanah banyak megang tugas banyak megang kegiatan dan itu perlu adanya skala prioritas gitu kan kalau kita cuma sekedar punya list-list aja yang harus dikerjakan tanpa harus prioritas lebih tahu gitu ya prioritas kita yang mana itu bakal bingung aduh ngerjain yang mana dulu ya gitu makanya kemarin aku bagi ke empat pembagian gitu skala prioritas ini versiku sendiri mungkin teman-teman juga udah pernah denger jadi ada prioritas penting dan sangat mendesak itu yang pertama itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu terus ada penting tapi tidak mendesak jadi kayak sifatnya urgentnya harus selesai tapi mungkin gak mendesak banget bisa entah seminggu lagi dua minggu lagi kayak gitu terus sifatnya ada yang tidak penting tapi mendesak gitu misalnya teman-teman butuh me time tapi udah sejenuh banget nih sama tugas gitu kan udah gak bisa mikir jernih gitu kan pasti butuh refreshing, butuh asupan-asupan energi lah dari luar gitu kan itu kan sebenarnya gak terlalu penting tapi di sisi lain kita juga mendesak banget nih kita butuh gitu untuk me time kita gak bisa fokus kalau ngerjain tugas dengan kondisi mood yang berantakan itu kan gak penting tapi mendesak sebenarnya dan yang terakhir ini yang gak penting dan gak mendesak yang gak penting ya contohnya ya mungkin nongkrong-nongkrong sama temen yang sifatnya main, nongkrong, atau ngobrol-ngobrol biasa itu kan gak penting dan gak mendesak banget menurutku jadi mungkin bisa dikesampingkan dulu nah itu sih aku dulu bagi empat itu sih kayak gitu oke oke jadi untuk yang lagi dengerin nih bisa nih di contoh nih pembagiannya dari Kak Rama ya terus selanjutnya faktor apa sih Kak yang menjadi timbulnya prokrastinasi ini? sebenarnya disini aku juga pengen menyampaikan dulu fakta ya fakta unik dibalik fenomena prokrastinasi ini jadi sebenarnya prokrastinasi ini bukan fenomena tentang permasalahan manajemen waktu kayak gitu jadi bukan permasalahan besarnya itu bukan di manajemen waktunya tapi dimana kita memanajemen diri memanajemen kecemasan intinya kata kuncinya adalah kecemasan gitu bukan manajemen waktu seperti itu jadi disini prokrastinasi adalah terjadi jika ada kecemasan-kecemasan yang ada di dalam diri kita gitu misalnya takut takut tugasnya gak sempurna takut kelewatan kesempatan berbagai hal baik aduh ada film di bioskop nih harus tayang nonton premier takut kelewatan itu kan ada takut kecemasan gitu kan takut dimana dia cemas gitu gak nonton premier langsung kayak gitu kan itu kan ada rasa cemas terus takut juga dengan pandangan orang lain kayak gitu aduh misalnya gue gak sempurna gimana ya pandangan dosen gimana ya pandangan temen-temen kayak gitu terus juga takut gak enakan untuk menolak ajakan orang lain gitu kan cemas gitu aduh kalau gue gak ikut nongkrong gue bakal dijulitin gak ya gue bakal diomongin gak ya kayak gitu jadi merasa gak enak untuk menolak gitu ada temen ngajak nongkrong pengen nolak nih sebenarnya gue ada tugas kayak gitu tapi ternyata aduh gak enak ya mau nolak gitu dia temen baik gue dia temen sobat baik gue kalau gak ikut takutnya dia kenapa-napa takutnya gue diomongin takutnya apa itu kan cemas gitu ya rasa cemas yang perlu dikontrol jadi kata kuncinya disini adalah permasalahan pada kecemasan kita bukan permasalahan dalam manajemen waktu seperti itu itu nanti kecemasan itu nanti akan akan berkembang nih mempengaruhi jadi konsep diri kita rendah mempengaruhi motivasi juga yang tadinya motivasi kita untuk apa ya untuk mengerjakan tugas dengan baik tapi karena adanya rasa-rasa cemas itu jadinya kita gak bisa berkembang juga mempengaruhi keyakinan diri kita gitu takut dengan akan pujian-pujian orang takut akan hujatan-hujatan orang kayak gitu jadi menurunkan keyakinan diri kita kepercayaan diri kita turun kayak gitu itu sih faktor utamanya itulah adalah kecemasan kayak gitu bukan ke manajemen waktunya seperti itu sih menurut Kak Rama nih kan aku gak ada basic sama sekali tentang ini ya bisa gak sih Kak kecemasan itu dari faktor lingkungan atau bahkan bisa turun-menurun oke sebenarnya kecemasan itu banyak faktornya juga ya jadi ada faktor internal juga ada faktor eksternal juga nah internal mungkin sebagai manusia juga pasti sebenarnya kecemas itu hal yang wajar kok teman-teman jadi jangan salah kaprah kalau wah gue cemas nih gue gangguan mental wah gue cemas nih gue kondisi psikologis gue butuh bantuan wah gue cemas gue sedang butuh gue cemas nih gue punya gangguan kecemasan langsung dengan melabeli dengan gangguan gitu padahal sebenarnya cemas itu hal yang wajar dan dialami oleh setiap manusia itu hal yang wajar gitu ya kecemasan tapi dimana kecemasan ini gak wajar ketika kita gak bisa ngontrol itu dengan baik itu nantinya kecemasan kita akan mempengaruhi perilaku kita mempengaruhi kebiasaan kita mempengaruhi peran kita di lingkungan sosial itu adalah kecemasan yang sudah bersifat gangguan gitu misalnya kalau kecemasan kita dibiarkan secara berarut-arut mungkin akan jadi males nugas ngurung diri di kamar sehingga nanti apapun tugas terbang kalai nah itu cemas yang sudah tidak wajar ya kayak gitu nah sebenarnya lingkungan juga berpengaruh ya karena tadi kan yang aku bilang ada faktor ini nih faktor teman-teman lingkungan ibaratnya kalau bahasa psikologinya peer group lah peer group atau geng lah bahasa igrat bahasanya kayak gitu geng kita nih orangnya tipe-tipe orang yang mungkin suka nongkrong suka apa ya suka apa ya suka ibaratnya suka main lah ngajak main kayak gitu nah itu juga bisa berpengaruh nih sementara kita juga ada di lingkungan yang gak sama kan sama mereka mungkin mereka jurusan kuliahnya mungkin lebih ringan tugasnya dan kita mungkin lebih banyak praktikum banyak laporan jadi kan perbedaan disitu kayak gitu jadi lingkungan-lingkungan juga berpengaruh kayak gitu tiba-tiba teman-teman udah selesai dengan tugasnya kita belum ayo refreshing yuk tugas gue udah kelar nih gitu kayak sementara kita belum nih kita masih ada nyusun praktikum nyusun laporan dan kita menolak pun gak enak kayak cemas gitu cemas takut dijauhin cemas takut dijulitin kayak gitu makanya lingkungan juga berpengaruh banget makanya kita sebagai mahasiswa juga perlu ini ya perlu memilih lingkungan yang baik juga yang support kita untuk berkembang gak salah bukannya untuk menjauhi tapi kita harus berkomunikasi secara asertif juga kayak gitu jangan gak enakan untuk bilang enggak jangan bilang gak enakan untuk nolak eh sorry ya gue ada tugas nih sampai jam 10 ntar gue nyusul deh misalnya kalau teman-teman bisa nyusul tapi misalnya hari itu gak bisa diganggu sama sekali dan emang detailnya mepet yaudah teman-teman asertif ngomong eh sorry ya gitu gue hari ini gak bisa dulu deh mungkin next time kalau teman-teman ikut gue ikut deh kayak gitu gitu sih paling Kak Rama sendiri pernah gak sih mengalami faktor yang sampai di titik paling rendah kayak gitu iya sih dulu pas mabak kali ya bener-bener kan dulu tuh bener-bener aku keteteran banget tuh pas mabak kayak gitu sama-sama serima jadi pas mabak itu kan karena aku mabak ya jadi mungkin teman-teman kepanitianku itu kan senior semua yang angkatan atas kan jadi misalnya diajakin rapat diajakin ngumpul aku ngerasa gak ada kuasa untuk nolak gitu loh aduh gue mabak nih gue nolak takutnya gue kurang ajar takutnya gue kalau nolak gue disangka gak bener kerjanya makanya gue kemarin agak apa ya lebih takut sih untuk asertif untuk menguatkan pendapat kayak gitu jadi gue iya-iya aja kayak gitu kemarin akhirnya yaudah karena lebih kayak kayak ngerasa lebih enak untuk ngikut ke kelas karena juga gak berarti nolak yaudah akhirnya tugas-tugas yaudah aku kesampingkan jadi lebih memetinkan kumpul-kumpul yang mungkin gak terlalu penting juga sebenarnya rapat tapi ambil-ambilnya lebih banyak ngobrol-ngobrolnya lebih banyak di luar pembahasan di luar rapat lah seperti itu aku juga izin mempelang duluan gak enak kan kayak aduh ini gue mabak udah ini banget udah songong banget minta pulang duluan kan makanya itulah perasaan-perasaan cemas gitu kan aduh gimana mau bilangnya gak enak gitu ya gitu terus sih jadi bener-bener pas mabak itu kayak wah pusing banget itu kan dari SMA yang mungkin awalnya aku santai pas kuliah langsung wah sibuk sana-sini tugas iya penelitian iya gitu ditambah aku juga kurang asertif waktu itu jadi kayak mendem semua sendirian gitu makanya malah dulu IPK semester 1 ku paling rendah diantara semester-semester yang lain itu karena itu sih faktor itu sih untuk waktu itu selain dari diri Kak Rama sendiri untuk sudah sadar nih wah gak baik kayak gitu dari lingkungan Kak Rama sendiri gimana kayak contohnya temen Kak Rama ngingetin atau gimana kok waktu mabah dan kan mungkin temen-temen Kak Rama juga tau kalau Kak Rama tugasnya keteteran kayak gitu-gitu kan pasti ada kayak tugas kelompok dan keteteran lah kasarannya nah itu dari lingkungan Kak Rama sendiri waktu itu mendukung atau gak mendukung untuk Kak Rama lepas maksudnya kayak udah berhenti aja dari ini fokus ke diri sendiri kayak gitu nah itu gara-gara aku kurang asertif juga jadi temen-temen kelompok aku tuh aku gak tau ikut kepenitian banyak karena kan karena ultimatum apa ya ultimatum kalau mabah gak boleh ikut apa-apa gitu kan jadi aku lebih baik di waktu itu sama temen-temen fakultasku jadi mereka gak tau nih kalau aku ikut kepenitian yang banyak mereka taunya yaudah mabah gak boleh ikut apa-apa dulu kan makanya aku paling cuma ini sih bilang maaf ya ngumpulinnya agak telat kayak gitu ada sesuatu hal atau agenda dan mereka yaudah gitu maksudnya gak memasalahkan itu aku juga sebenarnya berusaha untuk ngumpulin tugas kelompok dengan baikan meskipun sampai deadline dan kadang mereka juga bilang sih kayak yaudah misalnya nanti gak apa-apa aku aja yang bikin PPT aku aja yang bikin laporannya nyatuinnya jadi mereka bantu banget jadi kayak mereka tahu aku jatuh aku padat dan mereka juga standby untuk bantu gitu yaudah nanti misalnya lu gak bisa nanti gue ada yang bikin PPT-nya gue ada yang nge-print gue ada yang nyatuin semua makalahnya kayak gitu jadi mereka menawarkan diri sih jadi kayak alhamdulillahnya disitu jadi kayak punya teman-teman kelompok yang suportif juga apa ya juga membantu banget sih selama Mabah kemarin kayak gitu tapi yang paling penting disini aku juga gak meninggalkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas kadangkan ada orang yang mungkin ghosting ya gitu pas udah selompok sukanya ghosting tanpa kabar tanpa alasan yang jelas ngilang tau-tau pas nyetor nim sama nama muncul gitu kan tapi alhamdulillahnya aku ngerasa tetep ada tanggung jawab yang harus aku penuhi disitu karena mungkin efek gak enakannya aku punya juga kali ya aduh gak enak nih gak ngerjain tugas aku ngerjain sebisa mungkin gitu ya entah hasilnya jika atau enggak aku udah usaha untuk ngumpulin sesuatu sih kayak gitu dan mereka mengerti kalau aku waktu itu memang padat tanpa aku memberitahu kalau aku ikut kepenitian kayak gitu menurut kakak nih prokrastinasi ini bisa jadi bisa menjadi dalam tanda kutip ya salah satu kegagalan kunci kegagalan dari seseorang gak sih bisa banget ya jika fenomena prokrastinasi ini gak ditangani dengan baik itu pasti bakal bisa banget contohnya aku sendiri gitu kan karena mungkin pas mabah aku tidak mengelola fenomena ini dengan baik aku terlena dengan organisasi terlena dengan kemanitiaan sampai mengesampingkan tugas-tugas kuliah kayak gitu makanya alhasil semester satu aku kemarin IPK-nya lebih rendah dibanding studio semester yang lainnya gitu kan kan kuliah kan 8 semester ya nah semester satu ku itu lebih rendah dibanding 2 semester lainnya jadi bener-bener emang tertampar banget nih gitu kan oh ternyata faktor aku mendapatkan IPK yang paling rendah itu ya di semester satu di saat aku gak bisa menangani fenomen yang dengan baik gak gitu makanya bisa banget sih untuk jadi kegagalan juga ya karena kan kegagalan juga kan relatif ya orang gagal karena apa orang gagal karena apa mungkin orang rasanya biasa aja mungkin fenomena yang biasa tapi waktu itu aku ngerasanya emang ngerasa gak worth it aja gitu dengan mabak temen-temenku IPK-nya wah-wah semua gitu kan tapi aku cuma dapet IPK segini seperti itu jadi aku ngerasanya oh iya aku gagal aku gagal semester ini untuk maksimalkan hasil yang terbaik kayak gitu sih bisa banget sih asal orang itu mungkin gak apa ya gak menangani fenomena ini dengan baik kayak gitu kalau contoh nih ini mungkin barusan kepikiran aku ya kalau contoh seperti orang kayak yang suka show off gitu kan dia jemas kalau seseorang ini di kelompok semuanya seseorang ini dia ini gak gak dilihat sama sama orang sekitar kayak gitu dia kan akhirnya aku harus show off nih kayak gitu itu termasuk gak sih Kak kayak show off berarti dia pengen ini ya pengen dilihat orang lain begitu atau gimana lebih ke dilihat orang lain oke sebenarnya fenomena ini juga relatif ya mungkin tergantung faktornya juga mungkin ada show off karena memang ngerasa dia kurang dihargai kayak gitu ya mungkin dia udah bekerja sana sini maksimal tapi kok respon orangnya biasa aja gak menghargai mengucapin terima kasih pun enggak makanya dia kepikiran untuk yaudahlah gue mau pamer gitu bahwa kinerja gue baik nih kinerja gue butuh apresiasi gitu kan makanya dia lebih ke show off gitu ya nah itu juga faktor juga kayak gitu dia sebenarnya kurang apresiasi kurang penghargaan kayak gitu juga ada faktor lain misalnya dia pengen pengen dipuji pengen merasa superior itu juga banyak gitu kayak lebih gue kalau lebih dibanding mereka gue tuh lebih kayak gitu kalian gak ada apa-apanya kayak gitu jadi ada kebutuhan untuk superior gitu untuk membanggakan diri untuk mengatur orang lain kayak gitu jadi kayak apa ya butuh pengakuan gitu ya butuh pengakuan beda ya butuh apresiasi sama butuh pengakuan kalau pengakuan kan dia butuh dipuji tapi kalau butuh apresiasi dia butuh sekedar butuh dihargai terima kasih ya gitu tapi kalau pengakuan wah gila ini bagus banget nih kerjaan lo nih gila ini masterpiece itu pengakuan tapi kalau butuh apresiasi dengan terima kasih aja udah cukup banget menurutku gitu kan kebutuhan orang beda-beda kayak gitu ada lagi show off dengan apa ya dia kecenderungan untuk mengatur orang lain dia show off dia langsung gila ini keterjaan gue udah bagus banget loh lo masa gini-gini aja gak bisa udah lah lo coba cari kerjaan lain yang bisa ini gitu jadi dia ada power disitu dia punya power untuk mengatur orang lain kayak gitu dimana dimana dia bisa bebas untuk mengatur dengan kelebihannya dia gila ini gue bikin PPT aja bagus kayak gini masa lo gak bisa sih coba bikin yang lebih menarik deh gitu kan itu adanya faktor untuk apa ya mengatur orang lain gitu ya dia ngerasa powerful dia ngerasa untuk kuat untuk memerintah orang lain kayak gitu dengan powernya dia gitu dengan show offnya dia tergantung faktor-faktornya sih kayak tadi aku bilang ya ada yang butuh apresiasi ada yang butuh diakuin ada yang butuh untuk mengatur orang lain kayak gitu tergantung nanti kembali ke diri masing-masing sebenarnya mereka show off itu tujuannya apa kayak gitu tips and triknya nih kak untuk menghentikan prokastinasi dari kak Rama buat para pendengar oke pertama tentunya kita harus berdamai dulu dengan diri sendiri ya kita harus bisa identifikasi dulu perasaan cemas yang kita punya kayak gitu nah itu yang sulit kak iya karena kalau kita percuma nih kalau kita udah nyusun schedule rinci segala macem tapi ternyata kita gak bisa berdamai gitu kan dengan perasaan cemas kayak gitu ya dengan perasaan perasaan takut yang kita punya itu bakal percuma kayak gitu kan makanya kita harus aware dulu dengan kondisi kita kita harus menerima dulu cemas-cemas yang kita punya gitu ya jangan denial kayak gitu cemas bukan perasaan cemas itu bukan hal yang untuk ditolak tapi untuk kita terima kita untuk hadapi kayak gitu kalau kita tolak tuh kayak enggak gue gak cemas kok gue biasa aja padahal dalam hati udah udah kedekan udah keringat dingin gitu kan nah itu menolak gitu jadi kita menyangka perasaan cemas itu tapi kalau kita menerima oke sekarang gue agak gugup gue agak khawatir tapi it's okay gue bisa menjalani hari ini dengan baik gue akan berusaha dia accepting dia accepting cemas yang dia punya dia mengakui kalau dia cemas sebenarnya tapi dia tetap punya usaha untuk apa ya untuk memaksimalkan pekerjaannya kayak gitu jadi kita harus aware dulu nih kita cemas karena apa cemas karena tugas kita takut gak sempurna cemas karena takut kehilangan momen gitu kan karena aduh gue gak bisa nonton premiere film ini nih gue gak bisa dapet momennya gitu itu kan cemas cemas karena apa dulu gitu kita harus kita tau dulu nih kayak gitu bisa jadi cemas karena relasi personal kita dengan orang lain atau dengan teman-teman atau dengan dosen kayak gitu kayak aduh gue takut dijulitin nih aduh gue takut diomongin gue takut dijauhin kayak gitu itulah kita harus aware dulu cemas apa sih yang kita hadapin kayak gitu cemas karena hasil pekerjaannya kah cemas dengan kehilangan momennya kah atau cemas dengan relasi personalnya kah atau cemas dengan hal yang lain itu harus di cari tau dulu gitu akarnya dari mana kayak gitu setelah itu kalau kita udah aware kita langsung masuk ke mindset kita harus kita merubah kayak gitu ya contoh misal kita cemas karena takut tugas kita gak sempurna misalnya kita tipe-tipe orang yang cenderung perfeksionis ya misal harus tugas ini harus dengan baik tugas ini harus kelar dengan sebaik mungkin gak boleh ada salah tipu ada salah tata tulisan semuanya harus sempurna kayak gitu itu kan cenderung nanti memperlambat tempo kerja kita gitu kan kelamaan nyari sumber kelamaan nyusun kalimat kelamaan nyusun segala macem cover harus simetris segini-segini tapi ternyata datanya udah mepet kayak gitu kan itu juga faktor prokrastinasi kayak gitu jadi gak cuman menunda pekerjaan tapi apa ya juga kalau kalau si apa namanya tadi si profesional ini kan dia gak nunda pekerjaan dia malah justru ingin memperlihatkan tugasnya sebaik mungkin kayak gitu kan nah disini tapi dia salah gitu salah manajemen emosinya dia seharusnya dia tugasnya harus selesai dengan 7 hari tapi karena sibuk nyari jurnal sana-sini gak ada yang cocok kayak gitu kan dia akhirnya panik sendiri aduh gue salah nih gue gak bisa ngerjain tugas ini dengan 7 hari kayak gitu jadi harus apa ya berubah mindset bahwa kita wajar untuk salah gitu ya wajar untuk salah wajar untuk revisi itu wajar banget kayak gitu kalau kita udah pro banget gak ada salah mungkin udah jadi dosen kali ya gak jadi mahasiswa kayak gitu kan jadi ya apa gunanya kita kuliahkan gitu kan kalau kita gak dikoreksi gak ada salah gak ada revisi gitu kan mungkin langsung jadi dosen kayak gitu jadi sebenarnya wajar gitu ya mindset kita harus berubah gitu untuk orang-orang yang perfeksionis di luar sana gitu ya mungkin bisa dengerin tips-tips ini jadi mindset kita harus sempurna mindset kita harus segalanya teratur dengan baik itu hilangkan aja yang penting fokus sama prosesnya fokus sama tahap-tahapannya kayak gitu untuk hasil jika memang nanti ada salah salah ya itu suatu pembelajaran buat teman-teman kayak gitu adanya revisi adanya masukan-masukan dari dosen dari teman-teman itu hal yang wajar untuk membuat kita lebih baik lagi berkembangnya kayak gitu gak ada yang salah kalau untuk jadi berbuat salah itu gak ada kayak gitu jadi it's okay kalau teman-teman salah atau revisi itu hal yang wajar banget menurutku kayak gitu terus berubah-ubah mindset juga tentunya kita harus asertif juga nih untuk teman-teman yang gak enakan tadi kan untuk teman-teman yang perfeksionis nih sekarang untuk teman-teman yang gak enakan gitu nolak ajakan orang lain nolak ajakan sahabat teman-teman harus berlatih ya komunikasi secara asertif gitu bahwa menyenangkan orang lain gak harus kita utamakan selalu gitu tentunya kita harus menyenangkan diri kita sendiri dulu gitu kan sebelum menyenangkan orang lain kayak gitu kita harus berdamai dulu kita harus menyelesaikan segala urusan dengan diri kita sendiri sebelum kita ke orang lain urusan dengan diri sendiri apa aja ya itu gak harus dengan emosi ya juga dengan tugas tanggung jawab kita pekerjaan kita itu yang harus kita selesaikan kayak gitu belajar asertif aja mulai terbuka eh sorry ya gue hari ini ini nih ada kerjaan banget nih deadline tugas numpuk mungkin sampai jam tujuan kali ya mungkin kalau jam 7 lo masih ngumpul gue nyusul deh kayak gitu atau dengan bahasa-bahasanya mungkin enak didengar juga dan minta maaf juga kayak gitu kan takutnya kan kalau aduh gak bisa ikut nih gue ada tugas lain kali itu kan juga enak didengarkan mungkin dengan minta maaf dulu menjelaskan sedetail mungkin kalian kenapa gak bisa ikut ada tugas kalau bisa jelasin nih mata kuliahnya apa tugasnya suruh ngapain jelasin gitu ya biar teman-teman juga ngerti nih teman-teman kalian oh iya tugasnya berat ya oh iya tugasnya butuh effort banget ya jadi jelasin aja kalau tugas doang kan kesannya kayak ya elah tugas doang gitu kan bisa nanti kali tapi kan mereka gak tau nih tugas kita bebutnya gimana effortnya gimana untuk ngerjain butuh nyari jurnal sekian ratus butuh narasumber sekian banyak kalian jelasin aja gitu tugas kalian tuh butuh effort yang panjang berjam-jam jelasin aja kayak gitu mungkin teman-teman kalian juga bisa memahami oh iya tugas lo banyak nih yaudah deh kita cancel aja ya nunggu tunggu tugas lo selesai atau yaudah gue tungguin deh sampai lo selesai nanti baru kita berangkat atau kita ngumpul kayak gitu jelasin aja sejujur-jujurnya kayak seterbuka apapun teman-teman harus sama teman-teman yang lain itu harus seterbuka kayak gitu jangan ada yang tutupin mereka juga gak bakal paham kalau mereka tutupin eh lah tugas doang eh lah cuma ini doang apa sih tugas doang diributin banget kayak gitu kan makanya kita harus seterbuka seterbuka mungkin kayak gitu oke terus yang terakhir mungkin lebih ke susun jadwal kali ya susun jadwal tadi karena sudah deal dengan perasaan cemas sudah berkomunikasi asertif sekarang kita fokus ke diri sendiri dulu untuk menyusun suatu rencana gitu kan karena kas sudah berdamai tentunya kita harus punya rencana-rencana juga kan planning-planning yang memang harus kita tepatin kayak gitu ya dan tentunya aku juga disini menerapkan berbagai cara ya menurutku mungkin cukup efektif gitu yang aku coba kemarin jadi yang pertama menggunakan timer gitu ya the trick timer kayak gitu jadi pernah baca juga kalau teman-teman juga pernah baca juga itu juga nyambung jadi aku set timer untuk tugas gitu untuk maksimal gak usah lama-lama setengah jam aja gitu untuk fokus kalian timer jadi setengah jam itu kalian bisa apa ya bisa mengembangkan kenampuan kalian yang perbaik gitu ya dalam setengah jam itu kalian usaha maksimal gak ada gangguan gak ada apapun yaudah kalau setengah jam udah berlangsung yaudah kalian boleh istirahat 10 menit 20 menit kayak gitu tapi usahakan waktu yang kalian set untuk timer itu harus dilakukan sebaik-baiknya kayak gitu gak usah muluk-muluk sih misalnya kalian gak tahan setengah jam bisa 10 menit dulu bisa 15 menit dulu kayak gitu ya perlahan-lahan aja gitu proses kayak gitu terus juga ini aku rekomendasi banget buat teman-teman yang orang-orang yang cenderung extover yang butuh bergaul mungkin bosan banget nih nugas di rumah nugas di kamar nugas di kosan sepi banget buat semangat kadangkan orang termotivasi ya karena ada tekanan-tekanan dari publik kayak gitu ini triknya aku pakai juga sih meskipun aku bukan extrovert tapi ini membantu aku banget itu work in public jadi teman-teman bisa bekerja di work in space atau tempat-tempat yang apa ya kondusif untuk bekerja ya tapi lingkupnya di publik bisa di perpustakaan nasional bisa di perpustakaan kampus bisa di working space nah itu kan teman-teman ngeliat orang-orang juga pada kerja kan serius gitu fokus sama pekerjaannya megang laptop semua gitu kan mikir muka-muka mikir muka-muka stress pusing gitu kan teman-teman juga termotivasi nih yaudah teman-teman oh ternyata lingkungan gue juga pada kerja nih gue juga harus kerja kayak gitu jadi termotivasi dengan keadaan lingkungan kayak gitu jadi work in public lah cari teman-teman cari lingkungan yang bisa memotivasi kalian untuk bekerja kayak gitu terus yang selanjutnya ini membuat deadline sendiri kayak gitu ya ini juga aku terapkan misal ada tugas A nih deadline-nya seminggu gitu kan hari Senin kalian harus mengumpulkan lagi dari Senin yang akan datang nah buat deadline sendiri nih kalian kerja kalau aku dulu ya kalau aku dulu itu bikin deadline sendiri misalnya Senin dapet tugas aku kerja ini mau gak mau gue harus selesai hari Jumat satu minggu harus buat me time gitu jadi aku gak terganggu dengan satu minggu kayak gitu Jumat harus selesai jadi majuin deadline-nya gitu ya misalnya tujuh hari teman-teman majuin sedikit misalnya lima hari atau enam hari gak apa-apa gitu buat deadline sendiri biar teman-teman juga ngerasa enak jadi gak mepet-mepet banget gitu kan jadi misalnya udah selesai dari lima hari dua harinya bisa buat ngecek bisa buat finalisasi lagi bisa buat baca-baca lagi atau mungkin bisa buat me time kayak gitu buat deadline teman-teman sendiri yang nyaman kalau bisa dimajukan beberapa hari dari deadline-nya seharusnya kayak gitu itu sih terus yang kedua eh yang keempat itu bikin reward yang tadi nyambung sama yang tadi gitu misalnya udah menyelesaikan tugas ini laporan ini udah lah gue mau beli es krim dulu gitu udah lah gue mau nonton drakor dulu mau nampatin drakor mau nonton bioskop sama teman mau nongkrong sampai malam is oke gak apa-apa gitu kan itu reward yang teman-teman butuhkan gitu ya selama bekerja keras gitu ya berhari-hari untuk menyelesaikan suatu proyek kayak gitu itu reward yang teman-teman butuhkan gitu ya jadi jangan kerja 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 gitu kan bahwa butuh juga butuh liburan butuh energi untuk beraktivitas dengan reward-reward yang udah teman-teman rencanakan dari awal kayak gitu terus juga mendesain untuk supportive environment lingkungan ya misal teman-teman introvert yang gak betah banget nih kerja di perpustakaan gak bisa nih kalau kerja rame-rame gitu nah teman-teman bisa nih desain lingkungan teman-teman yang menunjang gitu ya misal di pojokan dekat jendela sambil dengerin lagu sambil ada cemilan sambil ditemani oleh mungkin musik-musik klasik itu gak apa-apa gitu desain yang lingkungannya supportive kayak gitu mungkin tempatnya harus bersih meja yang harus tertata ada kalimat-kalimat poster-poster motivasi ayo lu bisa ayo liburan bentar lagi kayak gitu contohnya kayak gitu kayak gitu mungkin ada tipe yang harus di luar ada yang harus di kosan kerjanya ya itu bisa diterapkan juga sih sama yang terakhir tetapkan tujuan teman-teman kenapa sih gue harus ngerjain tugas ini konsekuensinya apa kayak gitu oh iya kalau gue ngerjain tugas ini gue gak boleh UTS gue gak boleh UAS IPK gue jelek nah pahami dulu tujuan dari teman-teman ngerjain tugas ini itu apa pekerjaan ini apa kayak gitu jadi kayak kalau udah inget-inget lagi tujuannya oh iya ya kalau gak gue ngerjain ini ternyata nanti gak dihitung absen nih ternyata IPK gue bisa jatuh nih kayak gitu tetapkan tujuan kayak gitu mungkin itu sih mungkin yang bisa teman-teman coba gitu ya untuk tips dan trik untuk ya mengurangi prokrastinasi ya bukan menghilangkan mungkin kalau menghilangkan juga butuh waktu teman-teman juga butuh proses gak bisa langsung makanya dengan tips-tips tadi mungkin bisa mengurangi dikit-demi sedikit kayak gitu gitu aja dari aku sih pokoknya intinya tidak boleh berlebihan terlalu banyak ya kak ya semua yang berlebihan memang tidak baik betul-betul mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan dari aku dan mungkin kalau pendengar ingin tahu kak Rama bisa mencari kak Rama di mana di instagram mungkin atau di mana boleh-boleh di instagram username ku mrizki ramm gitu ya mungkin bisa dicari kayak gitu aku juga akunku di log juga nanti mungkin kalau teman-teman mau nanya-nanya atau mau apapun aku terbuka banget gitu ya buat sharing kayak gitu atau dari twitter juga bisa mrizki ramm saya tahu kak ada anak-anak twitter banget disini kan yang kaum-kaum bengek kaum-kaum anak-anak hyung banget kan mungkin bisa banget gitu dari twitter mrizki ramm kalau r-i-g mrizki r-a-m-m gitu beda m-nya satu aja kayak gitu oke kak Rama makasih atas sharingnya siang hari ini oke sama-sama semoga tipsnya berguna juga buat teman-teman ya oke makasih kak Rama mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi see you kak ya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati